Di gerompok sama bininya sendiri, ternyata si suaminya itu berhubungan sama orang tua si istrinya, sama mertuanya. Hah? Ada. Datang ke bincang ranjang itu. Suamiku selingkuh dengan ibuku, gitu ya. Ibu kandungku. Kadang laki-laki itu egois, gitu. Egoisnya yaudah, yang penting dia keluar udah selesai. Dia gak mikirin perempuannya. Padahal sebenarnya perempuannya juga harus dipuasi, gitu ya? Iya dong, jelas dong. Karena perempuan kan juga kepengen dienakin, gitu. Perempuan juga kepengen dibikin terbang ke langit ketujuh, mungkin gitu kan. Malah kadang cowok merasa tertantang, atau gak ngerasa happy kalau si pasangannya minta duluan sih. Atau gak usah minta, sayang aku mau dong. Itu gak usah. Iya lu pegang-pegang aja, atau gak kamu cium-cium, atau kamu peluk-peluk, itu langsung. Tanpa lo bilang langsung, kan? Gitu. Aku dogi. Oke. Misionari. Ada yang gak tau nama-nama nih? 69. Oh, dia tau. Oke, oke. Kaget juga sih aku sekarang. Lihat terus. Kayak gue ngeliat lo gitu kan. Segede apa ya? Kan gak mungkin gitu kan. Gak mungkin. Oke, kita mau disclaimer dulu sebelum mulai. Oke, jadi tema hari ini agak sensitif. Kita akan membahas tentang sex education dan juga cerita-cerita yang berhubungan dengan sexual life. Dan hari ini aku ditemani oleh pacarku Vanessa, karena gak seru kalau cuma berdua, Kak. Bener, agak bahaya soalnya. Iya, iya, iya. Jadi bukan bahaya sih, kayak aku tau dia juga punya rasa penasaran yang tinggi tentang hal-hal seperti ini. Jadi aku bawa dia karena bisa aja pertanyaannya. Ya gitu kan? Waduh, udah gemis dulu ya. Iya, iya. So, Kak Anissa, welcome. Halo. Jadi Kak Anissa ini punya podcast yang namanya Bincang Ranjang. Betul. Waktu itu aku temuin gak sengaja juga di timeline. Sebenarnya sih, papa aku sih yang gak tau aku ini. Aduh, papa. Oh, terima kasih loh. Sudah nonton Bincang Ranjang. Oke, sam, sam. Kayaknya kamu harus menemukan orang ini deh ke podcast. Oh iya. Yang menarik juga sih. Karena kan menurutku ya, sex education itu sesuatu yang semua orang perlu tahu gitu loh. Betul. Mulai dari anak kecil gitu-gitu kan. Tapi ini masih menjadi hal yang tabu di Indonesia. Sedangkan aku 6 tahun di US, kuliah. Jadi kayak pemikiranku udah lebih terbuka lah. Masalah yang seperti-seperti ini, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita mau mengedukasi untuk semua orang yang menonton video ini. Untuk bisa belajar sesuatu lah, at least dari video ini. Oke. Selain itu juga mungkin ya, kita ngebuka hal-hal yang tabu yang memang sebenarnya sudah menjadi fenomena gitu kan. Fenomena di luar sana yang mungkin orang-orang masih yang kayak, ah, bener gak sih gitu kan. Terus banyak orang-orang juga di sana yang ngejudge gitu loh. Underestimate, terus malah dibully, yang kayak gitu-gitu. Bahkan banyak banget di antara mereka yang gak berani speak up karena takut hal itu gitu loh. Makanya ada bincang ranjang di sini yang buat tempat mereka speak up. Salah satunya mungkin itu, dan menjawab keresahan-keresahan kita gitu loh. Terhadap fenomena-fenomena yang terjadi sebenarnya di lingkungan kita gitu. Secara gak langsung itu beneran ada di circle kita loh, di kehidupan kita gitu. Cuma banyak yang gak aware sih. Lebih banyak pelakunya mungkin ya, dan korbannya. Oke, sebelum itu mau nanya, kakak udah nikah? Aku sudah pernah menikah. Oh, sudah pernah? Sudah pernah menikah. Oh, berarti sekarang lagi single? Single dong. Oh, oke. Kalau sudah pernah menikah, at least kita bisa naik-naik ke yang sudah menikah. Sudah ya? Oh, oke. Karena kita berdua belum pernah menikah. Oke. Jadi, aku mau banyak belajar dulu tentang marriage life lah, di awal-awal. Jangan terlalu tergesa-gesa dulu lah. Bener. Apa sih, kak yang membuat, maksudnya sebuah hubungan marriage life itu bisa akhirnya broken gitu loh. Apakah salah satunya karena hubungan seks itu? Banyak faktor sih ya, maksudnya setiap orang itu kan punya perjalanan hidupnya masing-masing gitu ya kan. Punya perjalanan mungkin di dalam pernikahannya masing-masing gitu loh. Banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Salah satu di antaranya adalah mungkin kesiapan gitu. Sampai pada akhirnya lo belum siap, dan akhirnya lo ngejalaninnya juga jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Secara mental ini belum siap? Mentalnya bisa belum siap. Banyak ya, kesiapannya kayak mental, financial gitu-gitu kan. Banyak yang karena itu gitu loh. Ada yang nikah karena ekonomi gitu kan. Ada yang nikah karena, eh ada yang divorce karena ekonomi. Ada yang divorce lagi karena perselingkuhan. Perselingkuhan yang kayak gitu-gitu kan. Ada yang KDRT, segala macam yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku rasa semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing sih gitu loh. Jangan sampai lo menikah cuma karena satu dan lain hal gitu loh. Ngomongin nikah juga ya. Di daerah, ini kita bicara di daerah. Di daerah itu anak-anak masih kecil banget. Masih di bawah 17 tahun. Itu dinikahin sama orang tuanya. Tujuannya apa? Menghindari zina. Tapi as a financial, as a mentality mereka udah siap. Belum, belum gitu kan. Mungkin secara berhubungan aja mereka masih bingung gue rasa gitu ya. Tapi banyak juga anak-anak di luar sana yang di bawah 17 tahun sudah paham. Bahkan sudah melakukan hal itu. Hubungan dewasa gitu. Ini boleh ngomong agak-agak gimana? Iya silahkan, silahkan. Disini mah bebas. Bahkan aku mau nanya, apakah ada batasan topik yang bisa ini? Aku gak sih aku bebas. Aku sama apa aja. Oke berarti intinya jangan mereka karena pengen ngewek. Intinya kayak gitu kan? Tapi maksud gue, lo juga jangan asal ngewek doang. Iya paham, paham. Cuman ya sampai itu cuma the only reason kan. Akhirnya di dalam pernikahan tuh lebih banyak daripada itu gitu loh. Emosional, financial dan sebagainya. Iya kayaknya mending ikut ini gak sih yang kayak konsultasi ke dokter gitu-gitu dulu gak sih? Peranikah, psikolog, kesiapan. Itu rasanya penting deh menurut aku. Oke, tapi seberapa penting sih hubungan seksual di dalam sebuah pernikahan itu kak? Itu part of ya. Part of your life kayaknya kalau after marriage gitu kan. Karena pertama gini, komunikasi itu paling penting. Tapi urusan ranjang pun juga iya. Jadi menjadi satu kesatuan gitu kan. Sekarang kalau komunikasi lo gak baik, apakah dengan urusan ranjang lo gitu loh. Masa tiba-tiba langsung lo pake itu bini lo tiba-tiba gitu kan gak mungkin gitu. Walaupun sebenernya banyak juga kejadian yang kayak gitu. Jadi ada beberapa bintang temu kita gitu cerita kayak, Kak, aku tuh gak suka sama suami aku gitu kan. Kalau mau tuh suka maksa. Kadang akunya gak mau tapi dianya maksa untuk main gitu kan. Cuma kan satu sisi yang namanya istri menghargai dong bahwa ya ini kan pasangan halal gue nih kasar gitu. Ini suami gue gak mungkin gue gak layanin gitu. Kadang laki-laki tuh egois gitu. Egoisnya yaudah yang penting dia keluar udah selesai. Dia gak mikirin perempuannya. Padahal sebenernya perempuannya juga harus dipuasi kayak gitu ya? Iya dong, jelas dong gitu kan. Perempuan kan juga kepengen dianakin gitu loh. Perempuan juga kepengen dibikin terbang ke langit ketujuh mungkin gitu kan. Gak melulu yang kita ngeladanin laki-laki gitu. Perempuannya kebutuhannya gak cuma kayak lo udah dirumah gue nafkahin urus anak ini. Gak gitu doang. Jadi gimana tuh caranya kak untuk seorang pria bisa memuaskan seorang wanita? Ya maksudnya pertama ngobrol. Ya maksudnya gue soh pintar banget ya. Rumah tau gak gue aja berantakan. Kan maksudnya ini kan kakak udah experience ngobrol sama banyak ini kan. Jadi gak apa-apa kita belajar-belajar aja. Mungkin pertama ngobrol kali ya. Itu komunikasi paling penting. Kenapa aku bilang komunikasi dalam satu hubungan itu penting. Jadi kamu tau gitu loh. Kamu tau pasangan kamu maunya apa. Atau gak bisa ngobrol. Ada kan pasangan yang asik banget tuh. Aku punya beberapa temen yang memang mereka itu asik banget gitu loh. Kayak gue tuh nyoba gini loh sama suami gue gitu loh. Gue tuh kemarin abis gini loh sama suami gue yang kayak gitu. Jadi kayak ngobrol kayak sayang kamu maunya diapain sih gitu. Sayang biar kamu bisa keluar tuh kamu sukanya diapain. Mungkin lebih kayak gitu gak sih. Atau gak kita coba gaya baru yuk. Atau gak apa gitu kan. Maksudnya itu bisa ngobrol. Itu urusan ranjangnya ya. Sisanya kan ya urusan kehidupan. Mungkin kayak masalah uang, urusan rumah, bisnis, apa segala macem. Itu kan lebih gampang mungkin diobrolin ya. Kadang juga perempuan masih suka malu-malu gitu. Oh gak atas rokok kamu aja deh. Kayak gitu kan. Kalau kamu gitu gak? Kita belum nikah. Kita belum nikah. Iya. Jadi belum bisa ini. Belum halal ya. Aduh salah lagi nanyanya. Kamu ada pertanyaan gak? Tapi jadi takut sih kayak karena aku belum pernah berhubungan sama sekali. Terus kalau misalkan ini aku nikah sama dia. Terus gak cocok di ranjangnya gimana? Itu kan bisa konsultasi kan? Ada ke dokter. Mending di tes-ref dulu aja kali ya. Gak gitu. Jadi gimana ya aku mau ceritain ya. Yang kemarin aku mau ceritain kayak tentang tes itu mau gak? Oh boleh-boleh. Jadi dia kan memang belum pernah sama sekali berhubungan kan. Jadi kemarin itu sebenarnya kita mau ke rumah sakit untuk mengecek kayak at least ada surat dari dokter bilang dia masih perawan aja gitu loh. Dicek dari himennya dan lain sebagainya. Apa emang gak percaya kalau cewek lu masih perawan? Enggak gitu. Cuman dia pengen kayak jadi kebanggaan buat anaknya juga nih. Kayak ini nih gue bisa jagain nih. Oh ini loh gue perawan nih. Lihatnya nih. Bisa jagain sampe nikah nih kayak gitu kan. Nah tapi ternyata di Indonesia ini gak bisa segampang itu untuk mengecek itu gitu loh. Harus ada visum dari polisi dan harus ada apa ya harus pernah pokoknya dilakukan kekerasan atau pemerkosan atau apa baru bisa mengecek seperti itu. Jadi ternyata gak ada juga. Iya gak ada juga kayak gitu loh. Kalau di luar ada gak sih? Di luar negeri? Ya gak tau sih kalau luar negeri gimana. Cuman yang menjadi ketakutannya tadi kan dia bilang belum pernah nih tiba-tiba nikah dan ternyata gak cocok dirancang itu gimana? Ya kalau sama aku mah udah pasti cocok lah. Iya lah. Aku gak tau sih. Ada keceplasan. Tapi kalau kakaknya kayak gimana sih cara taunya? Cara tau apa? Cara tau apa? Cocok atau enggak? Iya cocok apa enggak? Itu kan kamu yang ngerasain ya perkara cocok atau enggak tuh maksudnya kita yang merasakan nanti treatmentnya. Makanya aku bilang ya ngobrol aja kayak kamu kepengen. Mungkin pas malam kita, ini kita berimajinasi gitu. Ini malam pertama. Aku kan juga masih perawan sebenernya kan. Tapi segelnya aja udah rusak. Oh iya iya iya. Iya. Mungkin dapet, mungkin menikah gitu ya. Kayak malam pertama pasti lo deg-degan dong gitu kan. Apalagi punya aku segedei. Oh aduh, sampe ke jantung kayaknya tuh ya. Terus maksudnya kayak lo pasti deg-degan, lo takut atau gimana gitu kan. Bisa yang mungkin dibantu dengan video berdurasi pendek itu gitu kan. Atau enggak ya pemanasan dulu. Oke boleh diminum silahkan. Agak panas udah. Jadi harus. Atau mungkin bisa pemanasan dulu atau gimana. Tapi biasanya kalau malam pertama itu kan deg-degan tapi penasaran kan. Gitu enggak sih? Enggak tau ya, kita belum bayang ya. Iya belum bayang, tapi dia gitu lah. Ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin pasti ya untuk pertama kali mungkin ya pasti ada rasa sakit, rasa tidak nyaman untuk si perempuannya itu sendiri gitu kan. Mungkin sampai ada kayak mengeluarkan, sorry darah ya kayak gitu. Ya kan bisa disebut apa sih kalau anak-anak sana kayak pecah perawan atau apa ya kayak gitu. Itu kan pasti akan ngelewatin momen itu. Untuk nextnya mungkin ada yang trauma untuk mencoba berhubungan lagi. Cara sakit ya? Maka harus kayak pelumas. Iya makanya itu pentingnya pemanasan itu. Iya kan pentingnya pemanasan biar enggak tegang-tegang banget gitu loh. Kok jadi gue yang tegang? Enggak enak deh aku. Oke ya. Jadi mungkin pertanyaan berikut itu adalah keceritanya nih Kak. Kan kakak udah ngobrol sama banyak banget nih. Tadi pagi juga kita baru lihat, oh ada salah satu video yang dia ternyata berhubungan sama omnya nih. Iya. Yang paling viral banget. Banyak. Oh itu banyak? Ada beberapa yang main sama omnya ya. Ada beberapa enggak cuma satu orang, enggak cuma satu narasumber deh kayaknya kalau di konten aku. Sama omnya? Main sama omnya. Yang lebih parah dari itu ada enggak kayak satu cerita yang paling parah? Paling parah? Paling parah ini ada yang dia diperkosa di yang apa tuh kayak terminal busway itu. Jadi diperkosa. Sama? Sama gak tau orang siapa. Jadi malam-malam jadi pulang kerja. Biasanya di kerja tuh ini ceritanya ya cerita pendeknya adalah dia pulang kerja. Biasanya bawa motor kan hari itu dia tidak bawa motor gitu loh. Akhirnya dia memutuskan untuk naik transportasi umum. Nah di terminal itu di halte, eh bukan di halte, apa sih tempat persinggahan busway itu namanya? Itulah pokoknya di daerah Jakarta Selatan situ. Malam-malam dia bilang, aku dalam hati bilang gini kak, aduh ada orang kek gitu loh. Biar dia tuh gak sendirian banget. Karena kan deg-degan juga sendirian anak perempuan gitu kan. Terus dari jauh dia lihat ada orang. Alhamdulillah ada orang satu gitu kan. Jadi gue gak sendirian banget. Ternyata malah si orang tersebut. Yang perkosa dia? Iya jadi dia dibius. Oh dibius? Dibius, dia kayak langsung gitu kan dibius terus otomatis kan gak sadar gitu kan. Terus diperkosa lah dia. Diperkosa sampai akhirnya dia setengah sadar. Itu dia pas setengah sadarnya tuh dia lagi dipukulin. Oh. Sama si orang itu karena disadar mungkin tujuannya untuk. Supaya pengesan lagi? Iya entahlah gitu loh. Akhirnya karena udah tengah malam gitu. Ada bencong lah nih dua baru keluar katanya. Ada banci itu di daerah situ dua. Diteriak langsung sama si banci itu. Ditolongin sama si banci itu. Jadi si laki-lakinya kabur si perempuannya ditolongin. Dibawa pulang lah. Disadarin gitu kan dibawa pulang ke rumahnya. Depres lah ceritanya si perempuan ini. Depres, depres, depres segala macem. Sampai ada sekitar berapa bulan. Tiga, empat bulanan. Kalau gak salah ada tiga, empat bulanan. Dia baru tau bahwa dia ternyata hamil. Hamil anak dari itu bapak merkosa. Iya. Terus dia mau menggugurkan itu. Maksudnya gue gak mau nih gitu kan. Anak ini ada di perut gue. Cuma orang tuanya bilang bahwa ya itu anak kalau ada adi rahim loh. Walaupun memang bukan dari laki-laki yang lo cintai kasarnya gitu. Walaupun memang di luar pernikahan gitu. Tapi bagaimanapun anak itu gak bersalah dan dia berhak untuk hidup lah. Intinya orang tuanya bilang gitu. Akhirnya diurus lah sama orang tuanya. Tapi kondisi ini perempuan ini masih depres. Masih depres dan mungkin kayak belum diobatin ke dokter atau gimana. Jadi masih di rumah aja udah dia belum bisa terima hal itu terjadi di hidupnya dia. Sampai pada akhirnya pelan-pelan dia mungkin berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bisa ketemu lah sama tuh anak. Tapi dia gak mau dipanggil ibu. Maunya dipanggilnya kakak. Karena dia ngerasainya itu bukan anak gue. Tapi lama-lama kelamaan anak itu tumbuh besar sekitar 4-5 tahun gitu kan. Dia pelan-pelan mau tidur bareng sama anaknya gitu loh. Mau tidur bareng sama anaknya. Terus sampai akhirnya dia mau dipanggil ibu sama anaknya. Walaupun kayak gue belum bisa tuh pegang apa peluk anak gue gitu loh. Kayak disini masih belum terima gitu loh. Gue belum bisa tuh kak peluk anak gue dia bilang gitu. Gue belum bisa tuh beneran sayang sepenuhnya sebagai anak tuh gue belum bisa gitu loh. Sampai waktu berjalan terus dia bilang aku mau dong diantar sekolah sama ibu. Karena selama di sekolah gue gak pernah ngantar dia bilang gitu. Sampai pada akhirnya anak gue ulang tahun gue tanya mau kado apa dari ibu. Terus anak itu jawab. Maksud di anak itu jawab cuma aku cuma mau ibu sayang sama aku peluk aku tiap malam. Anterin aku ke sekolah gitu. Terus kayak oh my god. Emang si anak itu kan bener-bener gak bersalah dan gak tau apa-apa gitu loh. Tapi kan dia hidup yang layak dan dapat kasih sayang dari orang tuanya gitu loh. Makanya kayak sampai aku bilang kamu hebat maksudnya bisa ngelewatin semuanya itu gitu loh. Karena mungkin kalau bukan kamu mungkin ada orang yang udah bunuh diri gitu kan. Mungkin udah menggugurkan kandungannya bisa aja seperti itu. Tapi kamu hebat bisa ngelewatin semua itu dan sekarang dia sudah berdamai gitu loh. Wow. Gitu. Itu keren sih. Terus ada lagi yang ini parah sih ini di daerah perbatasan Bogor gitu. Dia bukan narasumber kita kebetulan tapi si narasumber yang notabene adalah tetangganya dia sendiri. Sampai kak ada tau kak tetangga aku kak lebih parah dari aku ceritanya gitu kan. Apa aku bilang gitu. Jadi si anak perempuan ini diperkosa sama ayahnya. Jadi notabene si ibunya sudah meninggal. Jadi yang tinggal di rumah itu ayahnya si anak perempuan ini dan adiknya laki-laki gitu. Jadi si anak perempuan ini kayak yaudah diperkosa sama ayahnya. Bahkan berulang kali sampai akhirnya hamil. Terus gak tau gimana ceritanya kayak bayinya digugurkan. Apa gimana aku gak ngerti. Terus ditanam tuh dikubur. Ditanam pohonan kali. Dikubur di belakang halaman rumahnya. Mungkin kayaknya masih di kampung-kampung kan masih banyak tanah-tanah kebun-kebun gitu ya. Itu dikubur dari situ katanya. Akhirnya ada tetangga yang curiga gitu kan. Kok ada darah gitu segala macem. Akhirnya ramailah di sana. Bahwa di situ ada janin yang terkubur. Terus ternyata si anaknya langsung dibawa ke rumah sakit gitu kan. Sampai pada akhirnya si bapaknya dimasukin ke dalam penjara gitu. Gitu. Kalau mungkin cerita-cerita dari yang sisi apa ya. Cerita ulit ketika berhubungan misalnya. Yang kayak ini hyper atau apa misalnya. Sampai berapa kali dalam sehari tuh pernah denger kakak? Banyak banget ya. Kalau di bincang ranjang tuh ada yang sampai. Ya pokoknya kalau yang standar kan yang tiga kali. Oh itu standar tiga kali. Ada yang lima kali. Ada yang tujuh kali. Tujuh kali yang sehari. Sehari. Ih tapi aku pernah denger gini cerita kak. Jadi ini temennya temenku punya temen punya temen punya temen. Jauh lah pokoknya ya. Jauh banget ya. Iya jauh banget lah. Pokoknya gak kenal lah ini orang. Tapi katanya dia ini masturbasi sampai berapa kali gitu. Sampai terakhir tuh udah gak keluar spermanya. Goyeng-goyeng doang gini. Cowok. Itu bisa kak kayak gitu? Bisa. Cowok kan bisa berkali-kali juga sebenarnya. Maksud laki-laki ataupun perempuan sebenarnya bisa berkali-kali. Bedanya nih ya. Kalau perempuan. Kita bicara dalam satu kali berhubungan ya. Dalam satu kali berhubungan perempuan itu kan bisa keluarnya berkali-kali. Keluarnya bisa berkali-kali. Karena kan dia ada yang g-spot sama klitorisnya kan. Dia bisa ngedapetin orgasmenya dari klitoris sama si g-spotnya itu sendiri gitu kan. Nah itu tuh bisa berkeluar berkali-kali. Bahkan ada juga yang sampai muncrat-muncrat gitu loh. Skirting. Ada yang sampai kayak begitu juga gitu. Dan itu kalau perempuan bisa berkali-kali. Tapi kalau laki-laki abis sekali udah selesai. Gitu kan mas? Gitu. Gitu lah. Ya aku sih kadang bisa 20 kali ya. Agak serem banget gue. Nah cuman maksudnya berarti pada saat yang ceritanya temenku punya temen-punya temen ini. Yang tadi yang keluar ke tujuh goyang-goyang. Itu berarti sperma udah habis dong? Ya udah gak ada lah. Kan butuh proses gitu kan. Untuk dia bisa. Berarti gak boleh terlalu banyak juga buat cowok. Kalau gak bahaya. Kopong dengkulnya. Tentang keluar darah lagi. Ih serem banget gue. Iya kan? Aduh amit-amit ih. Ya tapi memang ada maksudnya laki-laki yang hypersex sampai berkali-kali pun ada gitu loh. Itu penyakit berarti ya? Cara taunya gimana kalau dia hypersex? Ya suka main berkali-kali aja salah satunya. Jadi mainnya gak cukup sekali. Mungkin kalau masih baru-baru gitu ya kan. Normalnya kayak anggaplah pengatin baru gitu kan. Kan lagi nyandu banget tuh ya. Bisa yang mungkin semalam kan 2-3 kali itu masih normal lah. Oh ini cerita pribadi nih gak? Cerita orang-orang. Oh cerita orang-orang. Gue punya temen-temen gue punya temen itu ya ya. Terus. Ada yang memang buat mereka itu udah rutinitas biasa. Jadi kalau sekali ya kurang. Dua ya nanggung. Tiga ya oke lah gak apa-apa lah. Gitu loh. Perempuan juga ada yang gitu gitu loh. Banyak perempuan-perempuan yang hypersex di luar sana pun banyak. Bahkan. Ini ada lagi. Sorry kayak yang tante-tante gitu pun. Itu juga. Banyak gitu loh. Bahkan nyari yang daun muda. Mungkin kalau suaminya kan udah loyok gitu ya. Udah gak bisa memuaskan gitu. Mungkin suaminya gitu loh. Akhirnya carinya berondong. Ada yang dari Arisan berondong. Dari sampai yang dia nge-keep. Apa sih bahasanya kalau nge-keep tuh. Bukan di booking. Kayak di pelihara gitu loh. Oh digayain. Sugar mommy. Like a sugar daddy gitu-gitu. Itu ada gitu loh. Buat merilis dia punya nafsu gitu. Tapi kakak sendiri kan maksudnya dulu udah pernah merasakan. Kemudian sekarang udah ini kan. Apakah gak terngiang-ngiang kayak tiba-tiba udah pengen atau gitu. Sometimes iya. Apalagi perempuan nih. Apalagi perempuan yang sudah pernah menikah. Sudah pernah berhubungan gitu ya. Di masa-masa kayak sebelum atau sesudah menstrual. Itu lagi hot-hotnya. Hormonnya lagi naik gitu kan. Terus kayak. Satu sih kayak. Ya gue self-service aja sih. Iya kan. Beli sex toy gitu-gitu. Iya. Ada beberapa lah kalau itu gitu kan. Cuma kadang kalau lagi males ya ribet aja gitu. Ya gak usah pakai itu. Gak usah pakai alat gitu. Oh iya iya iya. Tapi gak tau kenapa ya. Ini gue normalnya. Gue masih normal banget ya. Masih butuh laki-laki gitu kan. Cuma sekarang orientasinya udah bukan kesitu gitu loh. Karena aku punya anak kan. Aku juga punya anak. Terus aku sibuk dengan pekerjaan ini. Terus segala macem. Jadi orientasinya udah gak kesitu gitu loh. Tapi kalau laki-laki itu tidak bisa. Perempuan bisa hidup tanpa laki-laki. Tapi kalau laki-laki gak bisa hidup tanpa perempuan. I mean about sexnya ya gitu loh. Perempuan bisa gila. Bisa stress dia. Kalau gak dikeluarin dia punya sperma tuh bisa stress. Bisa gila. Cowok maksudnya? Cowok. Iya cowok. Eh sorry cowok. Bisa gelisah gak karuan. Tapi kalau perempuan yang gak. Ya fine-fine aja udah. Bahkan perempuan bisa stress sama laki-laki yang orientasinya seks. Yang kerjaannya kita disuruh ngelayani dia aja tuh bisa kita depres. Bisa stress. Gitu. Karena aduh banyak deh yang aneh-aneh di luar sana tuh kadang serem gemes. Mungkin ada pertanyaan lain gak yang lebih gemes lagi. Jadi gini berarti pada saat waktu kakak marriage ya kan. Berarti di dalam seksual life-nya kakak itu terpenuhi? Awal-awal iya. Wih gimana tuh? Kenapa tuh awal? Berarti terakhir-terakhir. Oh iya kadang kan terakhir-terakhir mungkin berantem. Jadi agak susah jarang-jarang kali. Iya bahkan dulu gini. Awal-awal ya namanya masih baru kan. Sudah gak usah bahas cerita orang cerita kakaknya aja lebih seru. Gimana? Iya awal-awal tuh ya masih seru lah. Yang rumenya pengantin baru kan gitu kan masih seru. Durasinya berapa lama tuh biasanya? Kalau gue gak usah yang cepet-cepet sih. Enggak maksudnya durasi pengantin barunya. Oh durasi pengantin baru. Kalo gue, aduh jadi flashback kan. Aduh lupa orang yang ngeterasa nih. Kalau laki-laki yang, ini pasangan gue saat itu aja ya. Dan mewakili laki-laki di luar sana normalnya gitu kan. Untuk pertama kali main mereka gak tahan lama sih so far. Oh. Gitu. Tapi untuk yang kedua dan ketiga boleh diadu lah. Aduh mekanik lah sama mereka gitu loh. Oh. Gitu. Cuma kadang kan kita perempuan suka sebel. Mungkin nanti kamu akan dapetin momen sebelnya kayak. Kamu belum selesai. Lo belum klimaks nih. Perempuan belum klimaks. Tapi laki-lakinya udah selesai gitu loh. Tiba-tiba keluar. Waduh. Belum ngapa-ngapain nih gue nih. Tiba-tiba si laki-lakinya udah keluar gitu loh kan. Nah awal-awal kayak gitu. Tapi kan misalnya kalo dia keluar kan bisa keluar lagi yang kedua. Kalo cepat. Kalo bisa cepat lagi bangunnya. Kalo enggak nunggunya lama banget. Keburu ilang deh moodnya. Oh. Banyak perempuan yang kayak gitu. Beda-beda tiap orang berarti. Iya. Sebenernya kayak gitu tuh. Mungkin kalo dokter. Dokter apa? Seksual gitu. Itu. Banyak treatment yang bisa diajarin. Olahraga. Pola makan. Stress gitu kan. Itu bisa di. Bisa. Masuk di treatment lewat situ gitu loh. Berarti kalo misal dari awal udah enggak cocok. Bisa dicocok-cocokin nih. Di masalah ranjang ini tadi. Sama-sama mau belajar aja sih. Yang penting. Kamu takut yang enggak cocok ya? Yalah. Aku dapetnya cuma satu. Gimana lo? Tenang. 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 Atau mau diajarin abisin nih? Bisa sama-sama belajar. Atau cari yang pro. Atau mungkin udah pro kak. Waduh. Tunggu. Masih menyangkut yang tadi nih. Iya kan? Nah kakak bilang di awal-awal nih kan. Masih itu. Terus maksudnya. Mungkin ada enggak cerita-cerita yang kayak. Yang kayak. Giwiran kakaknya yang lagi pengen mungkin. Tapi dianya enggak mau. Itu bisa terjadi juga kan? Atau setiap kakak pengen. Pasti cowoknya pasti 100% mau. Iya pasti mau lah. Enggak mau. Oh iya juga ya. Karena kebanyakan cowok tuh yang mau terus. Beda cerita mungkin ada hal lain. Mungkin hatinya sudah terbagi. Atau fikirannya sudah terbagi dengan yang lain. Atau mungkin dia punya penyakit lain yang memang tidak bisa men-support dia untuk berhubungan. Juga banyak faktor sih sebenarnya. Tapi kayak fantasi-fantasi yang kakak udah lakukan di dalam pernikahan itu sejauh apa kak? Gue gak dapetin fantasi apa-apa. Ada monoton kayaknya saat itu ya. Aduh flashback ya. Berapa tahun lalu tuh. Flashback terus nih? Kayaknya enggak. Enggak ada deh. Biasa aja ya? Biasa aja. Yang suka kumpulin kostum, jadi suster, jadi. Oh enggak, dia enggak. Saat itu enggak. Oh dia jadi apa? Mungkin juga kan masih baru kan. Jadinya kita belum mengeksplore sejauh itu. Paling gayanya doang aja sih. Kita coba gaya kan banyak tuh gaya-gayanya. Nah oke. Yang kamu udah tau gaya apa aja? Aku dogi. Oke. Misionari. Ada yang gak tau nama-nama nih? 69. Oh dia tau. Oke oke. Kaget juga sih aku sekarang. Terus? Terus. Apalagi? Apalagi? Woman on top. Woman on top. Itu yang normal-normal. Normalnya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuma kadang kan bisa variatif tuh kayak mainnya sambil berdiri, mainnya di betap, main gitu-gitu kan. Ada yang mainnya di kursi, terus apa yang lotus yang mainnya sambil di pangku atau gimana. Yang kayak gitu-gitu kan banyak kan gitu. Ya nanti bisa dieksplore sendiri aja. Tapi itu maksudnya beda-beda gaya, beda-beda rasa juga berarti ya? Iya dong, pasti. Dan itu ada pengaruh terhadap pembentukan anak? Misalnya kayak gaya ini, oh ini lebih cepet hamil nih. Kalau ini, yang ini pasti gak hamil nih. Kalau dokter sendiri kan merekomendasikan beberapa gaya tuh kan. Kalau gak salah untuk biar bisa cepet hamil deh. Kalau gak salah aku sempet baca deh gitu kan. Ada gaya apa aja yang bisa membuat si perempuan cepet hamil. Terus kayak makanan pun juga ada kan. Itu kan kayak harus dicek deh kalau yang kayak gitu-gitu. Cuma kalau yang gaya apa aja gue lupa deh. Standarnya kayak yang misioneri gak sih? Iya kan? Kalau durasi dan size itu pengaruh gak kak? Pengaruh sih kalau menurut aku. Kan ada yang bilang gak pengaruh sih size, yang penting jago. Tapi jagonya pun, jago kan banyak nih. Jagonya apa gitu kan? Gak dispecify sama dia juga? Kalau jago itu literaturnya kejam terbang kali ya. Kejam terbang si cowok gitu kan. Atau kejam terbang si perempuannya. Itu si pasangan ini. Kalau durasi kan itu masih bisa kita, ini ya maksudnya masih bisa kita latih. Sering bermain, itu juga bisa memperpanjang durasi. Tapi kalau size kan gak bisa. Betul, satu ya gitu aja kan? Itu kan. Tapi sebenarnya ada yang baru sih kak, yang di silikon, di operasi itunya tau kan? Iya, iya, iya tau. Tapi itu kan ih. Ih gak bisa mengingat juga sih. Apa yang dibesarin nih maksudnya? Ya gimana ngomongin? Size si laki-lakinya. Hah pake silikon? Iya, operasi plastik jatohnya. Iya, iya, iya. Jadi gede banget. Ada sekarang. Cuma maksudnya kan. Kalau punya aku gitu gimana? Gak mau, artificial weh. Gak mau. Tapi kamu gak tau udah terancur di ikan nanti. Gak beda dikit kan rasanya. Belum pernah nyobain kalau yang di operasi-operasi ya. Tuh, jangan lah. Tapi maksudnya, si alat gak tau ya. Aku gak kebayang sih kalau sampai ada yang operasi ini tuh segala macam. Maksudnya di alat kelaminnya laki-laki itu kan kayak ada urat-uratnya gitu gak sih? Iya. Nah kalau di operasi urat-uratnya nasibnya gimana tuh? Apa tetap akan seperti itu? Apa mempengaruhi? Gak tau juga sih. Iya gak sih? Maksudnya mempengaruhi size iya. Cuma rasanya itu loh. Takutnya gede doang tapi gak ada rasanya ngapain? Jadi maksudnya dari kakak size yang penting ya? Maksudnya dia... Size nomor dua sih menurut aku. Nomor kesekian lah gak nomor dua. Nomor satu? Tapi jangan segini-segini juga. Iya kan? Masuk kemana ya Allah? Aduh bu, amit-amit ya. Ya maksudnya jangan yang kecil banget lah. Ya maksudnya tapi jangan yang gede-gede banget juga nanti robek jahitan aku. Ini mas berapa sih kak? Semana ya? Aduh sebotol itu juga lumayan ya. Semana? Ini mau bukan lumayan lagi. Pokoknya kalau size bule gue agak kurang sih. Maksimal size-seasnya Arab gitu lah. Itu lebih, itu di ataca lagi dong. Tapi gak semua Arab gitu loh. Kata orang-orang, kata gue punya temen lagi gitu. Arab gede cuma gak yang kayak gede. Mungkin ada kali yang gede banget gitu kan. Tapi gue sejauh ini belum nemuin sih. Kalau yang Arab gede banget gitu. Tapi cerita temen pun ada yang gede banget. Bahkan bule pun iya. Cuma katanya kalau bule itu agak loyok ya. Tapi produk lokal lebih oke sih menurut aku. Kenapa tuh? Produk dalam negeri lebih oke. Coba di review dulu kak. Maksudnya dari spesifikasinya. Apa ya? Lokal, lokal, lokal. Pokoknya aku kalau gak lokal ya Arab aja udah. Kalau spesifikasi, kalau lokal tuh kadang kan kita gak tau ya. Kadang kita kan ngeliat orang kayak gue ngeliat lo gitu kan. Ini segede apa ya? Kan gak mungkin gitu kan? Walaupun ada beberapa teori gitu kan yang bilang. Lo kalau mau ngeliat laki-laki gitu kan. Lo mau ngeliat barangnya laki-laki gitu kan. Ada yang bilang, liat dari betisnya. Ada yang bilang. Itu yang keliatan ya gitu. Gimana gak? Coba coba kita diem ya. Soal betisnya gimana tuh? Terus ada yang bilang lagi, liat dari jempolnya gitu kan. Gimana, gimana maksudnya? Iya maksudnya, gak tau kadang kalau betisnya itu ke apa ya gitu. Makanya aku gini, gini. Kadang gue tanya, ada yang lagi ngeliat dari, dari apanya lagi ya? Pokoknya dari belakangnya sih. Pokoknya aneh-aneh lah orang itu kan. Kadang waktu awal-awal aku tau gitu kan. Setiap ketemu laki-laki gitu kan, gue liatin ini betisnya. Beneran, itu aku lakuin kayak, ada yang bilang liat jempolnya gitu. Setiap ketemu laki-laki, oh jempolnya segini gitu kan. Pas kita udah unboxing, gak segitu gitu kan. Jadi, makanya kita gak punya literatur untuk, kalau yang ini seperti ini, ini seperti itu gitu. Aku juga gak bisa lah, gak bisa. Gak ada pakemnya kasarnya gitu kan. Jangan satu-satunya, ya kita buka. Kita unboxing gitu kan. Sempat pernah gitu kan. Dulu liat yang kayak, oh jempolnya panjang nih, betisnya oke nih. Pas kita liat, ya lah gitu doang gitu kan. Gak sesuai kan. Jadi, bintang satu. Bintang satu, maaf. Kamu belum bisa memuaskan gitu kan. Tapi, pada dasarnya enggak sih. Menurut aku ya, ini dari pengalaman aku, yang paling penting itu adalah feel. Rasa. Rasa kita ke pasangan kita gitu feelnya. Kalau feelnya dapet, maksudnya, ya walaupun saiznya gak besar-besar banget, walaupun durasinya gak panjang-panjang banget, walaupun gak pinter-pinter banget, kalau feelnya udah dapet, itu gue yakin maksudnya kalian bisa saling memuaskan gitu loh. Feel ini cinta? Iya, feel perasaannya gitu loh, feelnya gitu loh, antara kamu dengan si pasangan. Berarti kalau udah gak ada feel, ya makanya dibilang tadi awal-awal kan, bisa memuaskan. Tapi lama-lama setelah feelnya udah hilang, berarti udah gak bisa memuaskan lagi. Rasanya udah beda. Kalaupun ya balik lagi ke cerita-cerita perempuan yang di luar sana. Kalaupun ia berhubungan kayak, ayo udah biar lu keluar aja, abis itu udah selesai. Gitu. Gue gak keluar, gak apa-apa. Karena emang, buat perempuan bisa merilis dia, punya, biar bisa orgasme gitu ya, itu gak gampang. Kalau laki-laki itu kan gampang ya, maksudnya, ya sorry banget, maksudnya di luar sana kita tahu banyak sekali, laki-laki yang jajan. Gitu kan? Yang jajan, pijat plus, plus. Yang bisa main sama siapa aja, gitu kan? Maksudnya booking perempuan itu segala macam. Emang mereka punya perasaan sama perempuan-perempuan itu? Enggak lah. Kan mereka punya hati, enggak orang baru ketemu di situ kok, kasarnya gitu kan. Bisa keluar gak? Bisa. Coba kalau perempuan gitu. Ya mungkin ada, tapi gak banyak aku rasa perempuan yang benar-benar bisa merilis sampai orgasme dengan orang yang baru dia kenal gitu. Tapi kakak sendiri pernah coba minum produk naikin di Bido atau apa gitu? Enggak sih, enggak pernah. Kalau aku perempuan maksudnya enggak pernah. Mungkin kalau kayak laki-laki banyak kan produk-produk yang bisa dikonsum sama laki-laki ya. Kalau perempuan, apa produknya? Waktu itu sempat ada endorse masuk tuh produk, tapi bentuknya kayak coklat. Apa gitu nama produknya, aku lupa, tapi bentuknya coklat. Itu laki-laki sama perempuan bisa konsumsi itu. Itu buat apa? Meningkatkan durasi. Meningkatkan gairah. Rancang gitu katanya. Siapa tau pernah di prank sama suaminya yang kayak, ah ini gue kerjaan istri gue lah, taruh di sini. Gak usah lah pasti lebih tahan lama gue lah. Gitu. Gak maksudnya, takutnya dia gak bisa mancing. Oh, ada yang dikasih obat. Supaya si istrinya bisa sange kan? Maksudnya kayak gitu. Banyak loh yang gitu. Itu kejadian. Viagra bukan sih? Viagra kayaknya yang buat cowok deh. Iya, kayaknya itu buat laki-laki. Ini kejadian. Ini cerita narasumbernya konten aku ya. Dia anak kampus. Anak kampus gitu. Kuliah di, kayaknya kalau gak salah di Jakarta deh. Dia dari daerah. Ini anak-anak dari daerah tuh kayak yang polos banget gitu. Memang anaknya polos banget sih aku liat gitu. Dia suka sama si kakak kelasnya gitu loh. Seniornya gitu. Cuma karena, mungkin senior banyak yang suka kali ya gitu. Tapi emang dasar brengsek mungkin laki. Jadi dia yang temen-temen yang lain udah keluar kelas, dia masih ngerjain tugas tuh di kelas itu. Gitu. Dateng lah sini cowok. Sama itu cowok dikasih minum. Abis dikasih minum dia lupa ingatan. Tau-tau dia udah geletek di bawah. Udah compang-camping ini abis dipakai sama satu kakak kelasnya. Efeknya tuh sampe gitu ya. Itu mungkin bukan obat naikin gairah. Tapi langsung obat bius. Oh iya mungkin itu lebih ke obat bius ya. Kalau naikin gairah ada juga sih. Kan ada yang bilang apa sih insto dan sprite. Tau gak itu hoaxnya itu. Siapa tau gak pernah coba juga. Insto kan buat mata bukan? Iya. Tetes mata dicampurin sama sprite. Itu bisa jadi naikin libido kata orang-orang. Iya kan mas? Ada yang coba gak sih? Iya kan? Pernah denger kan? Langsung pesen dia. Aku pernah denger sih. Cuma gak pernah coba yang aneh-aneh lah. Gak usah kayak gitu. Itu kan juga merusak ya? Bener. Merusak orangnya? Iya. Maksud gue yang sah-sah aja gitu. Yang normal-normal aja. Kalau memang pengen kuat ya berarti fisiknya gitu kan. Dilatih. Entah olahraga. Entah workout. Entah lari. Atau apa. Lebih kayak gitu gak sih pola makannya. Kalo lah stres. Yang bener gitu sih. Kalo yang kayak gitu-gitu serem gak sih? Banyak kan juga yang tiba-tiba serangan jantung. Efek sampingnya. Efek sampingnya. Karena kan kimia gitu loh. Itu juga banyak. Aku penasaran deh sama pandangan kakak terhadap Indonesia yang maksudnya. Hal-hal seperti ini tuh kayak bener-bener dijagain banget gitu loh. Bahkan ada beberapa penggerebekan terhadap hotel-hotel. Penggerebekan di orang berhubungan seperti kayak gitu-gitu. Dan akhirnya dimasukin penjara dan sebagainya. Menurut kakak itu gimana? Hotelnya digerebek. Iya kan ada kan beberapa kasus di Indonesia yang kayak orang berdua di hotel terus digerebek sama polisinya. Itu hotelnya kurang setoran kayaknya. Oh gitu. Tapi kan maksudnya di Indonesia bisa terjadi berarti. Kan kalau di luar negeri kan maksudnya. Beda. Mau ada setoran gak ada setoran. Iya. Karena kan kalau di luar apa freedom ya maksudnya ya. Ya kan kalau di sini kan enggak. Kita masih menganut maksudnya ya kebudayaan kita yang seperti apa gitu kan. Agamanya kita seperti apa gitu kan. Sekarang ya semua agama disini juga kan mengajarkannya hal-hal yang baik gitu loh. Walaupun sebenarnya ini fenomena yang memang sebenarnya terjadi. Maka aku bilang itu tadi. Banyak sekali fenomena-fenomena di luar sana yang memang terjadi di lingkungan kita gitu loh. Anda yang mungkin kalau digerebek polisi itu udah standar kali ya. Yang digerebek sama bininya sendiri. Oh itu lebih ngerti lagi lah. Di gerebek sama bininya sendiri ternyata si suaminya itu berhubungan sama orang tua si istrinya. Sama mertuanya. Hah? Ada. Datang ke bincang ranjang itu? Itu beritanya kita temui tapi belum. Kita belum sempat mengundang mereka ke bincang ranjang. Jadi si laki-laki itu selingkuh sama mertuanya. Yang notabene ibu dari si istrinya itu. Gila sih yang itu. Terus akhirnya gimana? Ya aku sih gak ngikutin selanjutnya seperti apa ya. Intinya ya digerebek terus akhirnya. Ibu mertuaku selingkuhanku. Ya bisa jadi. Gila banget. Suamiku selingkuh dengan ibuku gitu ya. Ibu kandungku. Gila sih yang itu. Iya. Malah ada yang suaminya selingkuh sama nenek-nenek. Nenek-neneknya? Enggak nenek-nenek. Perempuan yang notabene jauh lebih tua dari dia dan gak jauh lebih cantik. Ngerti gak sih? Oh my god. Dari istrinya. Kan kalau saya yang lebih muda lebih seksi kan masih. Ah. Ini nenek-nenek. Sampai kalau gak salah sih nenek itu bikin statement bahwa kalau memang kalian apa ya. Kalau kalian mau bercerai intinya ya gak apa-apa lah gue. Gue bakal nikah sama Nidia. Karena gue bisa jauh lebih muasin suami lo. Gila ya itu orang. Ya pokoknya gitu-gitu. Makanya ini zaman nih ya. Jadi gue gak ngerti sih. Zaman makin kesini makin gak karuan ya. Iya. Bener-bener kayak akal sehatnya udah gak bisa di-iniin sih. Mau tanya sih. Kalau misalnya yang kayak sama omnya, sama martuanya. Sebenernya mereka ini punya agama gak sih? Lebih kayak gak punya otak kali ya. Kan orang beragama belum tentu. Iya. Gak tapi kan kayak merasa bersalah gitu. Gak tahu ya. Ya mereka pasti ngerasa bersalah. Kalau memang udah ketauan. Kalau memang udah masuk mungkin kayak udah ke gap. Kayak gitu udah masuk ke apa sih? Karena yang berwajib gitu kan. Kayak polisi ini segala macem. Ya paling cuma kayak ngerasa bersalah aja. Nyesel sih belum tentu. Berarti dia salah. Dia say sorry karena dia ke gap gitu ya berarti. Iya mungkin gitu kali. Kalau gak ke gap kan gak mungkin say sorry dong. Iya lah. Kan lanjut terus aja dia. Iya. Banget sih tapi. Tapi memang itu terjadi sih. Bener-bener yang terjadi. Kak tapi aku ada peran lagi. Kan maksudnya kakak ini pernah menikah dulu. Dan maksudnya kakak ya aku ekspektasi kakak jago lah untuk memuaskan si suaminya dong. Kalau gak gak bisa bertahan ya kan. Tips-tipsnya apa nih kak? Maksudnya buat cewek-cewek luar sana yang ingin memuaskan cowok. Atau sebenarnya gampang banget sebenarnya kalau memuaskan cowok itu. Karena sesuai yang tadi kakak bilang. Dia juga mau sama siapa aja juga bisa keluar kok. Atau ada teknik-teknik khususnya. Yang harus diberikan oleh istri. Kalau aku ya aku juga gini. Ini salah satunya adalah. Kadang perempuan juga suka malu kan. Kadang perempuan juga suka malu untuk manja-manja. Kayak ganjen-ganjen sama suaminya gitu. Sebenarnya laki-laki segampang gitu untuk dipancing gitu loh. Kayak sayang gitu kan. Cepet pulang dong aku kangen. Kan bisa gitu kan. Kan laki-laki otaknya kebayangnya udah apa-apa gitu kan. Terus ya mungkin kayak obrolan-obrolan nakal antara suami dan istri gitu kan. Itu laki-laki gampang banget untuk dipancingnya yang kayak gitu gitu kan. Mending kita yang ngomong gitu sama suami kita sendiri daripada perempuan lain. Nah. Yang ngomong begitu ke laki kita gitu loh. Daripada kayak gengsi-gengsi kan istrinya. Mendingan maksudnya kita sebagai cowok juga gitu pulang kerja misalnya. Udah harum istri kita. Kita udah pake baju yang lingerie misalnya atau apa. Yang langsung lingerie lah. Kan ada ya kita buka pintu dia udah di pintu gini. Asyik. Iya kan gitu. Di film-film. Kamu nya gitu lah. Kamu nya gitu lah. Abis itu bininya masuk angin ya. Iya maksudnya ya bisa. Maksudnya kayak dari komunikasinya manja-manja gitu kan. Genit-genit menggoda suami sendiri gak apa-apa aku rasa gitu kan. Cuma kan ada perempuan yang malu kan. Sebenernya kok sama pasangan sendiri gak apa-apa. Kamu jadi diri kamu sendiri aja sebagai perempuan, sebagai istri gitu loh. Yang penting tau tempat gitu loh. Tau tempat, tau waktunya gitu loh. Jangan di tempat parkir lah ya. Iya dong. Tapi banyak juga tuh yang main di tempat parkir gitu kan. Eh ngomongnya tempat parkir. Ini salah satu juga ya. Ini salah satu cerita dari Narasumber yang bincang-rencang. Jadi dia nih, dia saking apa ya. Saking udah klop banget sama suaminya. Dan sama-sama punya fetish yang agak lain menurut gue. Dia suka sex in public area. Jadi dari main di pantai. Wah repot sih kalau pantai. Gak ada tempat. Ada dong kayak private-private. Cave-nya gitu ya di gua. Beach gitu. Iya kan. Gue gak tau sih. Dia bilang sih pantainya masih di Indonesia. Jadi dia lagi acara keluarga gitu. Terus yang lain udah pada mabok. Tinggal doang nih lakinya nih. Akhirnya kayak main di pinggir pantai gitu. Itu kalau kemasukan pasir gitu gimana ya? Bisa aja. Ya kan dipake alas dong. Atau enggak berdiri kan bisa. Oh gitu doang ya. Gak mungkin di dalam air dong. Tau-tau dibuka gini keluar udang. Keluar kerang gitu. Itu masih keren ya main di pinggir pantai ya. Dia pernah main di kolam renang. Terus pernah main in public area di mobil. Ah di motor malah. Terus gue bilang gini. Eh kalau di mobil udah biasa kali ya. Bahkan video-videonya juga banyak kan. Kalau di motor gimana caranya mak? Gue bilang. Apa gak rempong? Bisa mak. Kasihnya gitu kan. Gue duduk di depan. Di depan motornya tuh. Gue pegangan stang gitu kan. Nah si lakinya di belakang katanya. Oh sambil jalan tuh motor? Di parkiran. Oh di parkiran. Gue bilang parkiran mana? Ada parkiran mal mana gitu deh sebut kan. Ih lo gak takut ini mah. Gak takut dibawa security gitu kan. Kan ketahuan kan berarti kan tindak. Ya di publik kan gak boleh. Iya kan gak boleh kan. Mas melakukan hal kayak gitu di publik. Enggak mah. Itu memacu adrenalin katanya gitu. Jadi kan berarti kan cepat kan. Maksudnya berarti kan suaminya cepat gitu kan keluar. Terus. Dikretik tet udah. Iya. Baru nolak ini. Udah selesai. Tapi lo ini gak? Tapi lo keluar juga gak? Gue tanya. Enggak. Gue gak keluar. Gue cuma dapet deg-degannya doang. Tapi gue seru. Gue suka katanya gitu. Tapi fetish-fetish orang yang kakak pernah denger yang aneh-aneh apa aja sih? Nah masih dengan orang yang sama. Dia karena memang suka sexy in public area. Dia main di tukang sayur. Hah? Maksudnya? You know. Tukang sayur yang di komplek-komplek gitu kan kadang mereka ada tempatnya gitu kan. Iya iya iya. Kayak gerobaknya gitu ya? Kayak gini nih nih tempat jualan si tukang sayur itu gitu. Terus dia mah suaminya lagi beli sayur. Terus suaminya, mama kita mainyo disini gitu kan. Itu di belakang situnya dia main. Sama tukang sayurnya? Bukan. Bukan. Di kebetulan saat itu si tukang sayurnya lagi nganterin belanjaan gitu ke rumah blok mana gitu kan. Main lah dia disitu. Cepat berarti. Main cepat. Proven cepat. Karena kan dia baru nganter. Tapi kalau dia baru nganter set gini ya kan. Iya. Boleh barengan gak? Gitu kan. Iya gitu sampe. Lo gak keliatan sama orang? Enggak lah gue kan main cepat sama laki gue gitu. Seru tau makan. Lo coba deh. Coba sama siapa gue bilang kan. Maksudnya ya gue gak seberani itu juga gitu kan. Tapi ya banyak yang aneh-aneh. Berarti selama ini yang kita nonton di film-film dewasa itu yang maksudnya apa ya. Scene-scene yang kayak misalnya cowoknya udah tidur. Terus dia selingkuh. Misalnya main di sampingnya suaminya lagi tidur. Itu berarti di real life juga ada loh. Kayak gitu-gitu. Ada. Bahkan. Bukan ini. Apa gak gerak gitu ya. Samping-sampingnya. Ya gak tau gimana caranya. Ini namanya udah pulis kan. Atau mungkin bisa ikutan juga bertiga. Ada loh. Maksudnya suaminya panggil orang lain ya? Ada yang kayak gitu. Jadi dia tirisam tapi sama cowok lain gitu ya? Ada. Ada cerita kalau gak salah ada juga nih kayak gitu ceritanya. Bahkan mungkin. Apa ya. Ini kata aku punya temen. Dia punya temen-temannya lagi itu ya. Maksudnya di Jakarta tuh. Ada kayak komunitas gitu. Aku gak, bukan komunitas. Apa sih kayak entah grup atau apa gitu. Mereka tuh yang bisa. Apa sih yang main bareng-bareng rame-rame. Kayak orgy party gitu-gitu. Itu ada. Dan ada yang organize. Bahkan kayak siapapun pesertanya kayak cek kesehatan dulu gitu-gitu. Jadi baru bisa main bareng-bareng rame-rame. Itu tuh katanya ada. Di Jakarta ini? Di Jakarta. Tapi kan aku gak paham juga. Maksudnya. Ya kan itu pasti tertutup lah dirahasiakan lah. Gak mungkin. Gak mungkin. Enggak gitu. Temen-punya temen aja tuh dia aja aja. Iya. Iya pasti. Iya banyak deh yang aneh-aneh deh kayak gitu. Ya udah. Mungkin kamu mau tanya. Kamu mau tanya apa lagi? Tips terakhir. Kalau kita tutup disini nih. Udah seru banget dari tadi kita goblolannya. Ada yang kamu penasaran gak tentang pernikahan? Tentang seks? Mungkin kamu penasaran apa? Posisi favorit kakak yang main. Kalau aku semua posisi gue suka. Semua posisi aku suka. Tapi asal kayak divariasi gitu ya? Biar gak bosen. Iya dong. Pasti. Kan sekali jalan. Sekali main kan bisa pakai berapa gaya. Iya dong. Sekali main bisa berapa gaya? Sekali main tuh mungkin pertama si cowoknya di atas. Abis itu kamu-nya di atas gitu kan. Abis itu muter lagi jadi mungkin 69 gitu kan. Atau kan nanti abis itu sambil duduk. Jadi sekali main tuh bisa berapa gaya. Tergantung si cowoknya kuatnya berapa lama. Kalau baru satu gaya udah keluar juga ada yang kayak gitu kan. Gatakan kayak aduh baru ini doang. Nih gue belum ngapa-ngapain nih gitu kan. Ada yang gitu juga. Terus kalau misalnya di posisi kayak gitu. Sebelum saya cowoknya udah keluar terus kakak masih pengen. Kakak bilang gimana? Diam aja. Ya kamu kenapa udah keluar sih cepet banget. Gitu kan. Abis itu paling lanjut lagi. Iya lah gila. Maksudnya gue belum ngapa-ngapain gitu kan. Atau gak ya udah kamu bantuin aku ya gitu. Oh itu juga bisa. Ada. Makanya komunikasi aja. Mungkin kayak ada cewek yang dia kesel kan. Maksudnya si suaminya, si pasangannya itu keluarnya cepat. Atau duluan. Maksud aku ya kamu ngomong aja sama suami kamu. Malu gak sih ngomong kayak gitu. Kenapa harus malu kan pasangan sendiri. Kecuali suami tetangga. Jangan. Iya kan. Kalau suami sendiri ya gak apa-apa. Kamu makanya aku bilang kamu jadi diri kamu sendiri. Jangan malu untuk ngungkapin isi hati kamu. Atau kamu kepengen apa. Makanya aku bilang komunikasinya. Nah kan kalau cowok yang minta itu normal gitu loh. Normal. Tapi kalau kadang kita juga sebagai cowok juga kadang juga pengen diagresifin sama si cewek. Benar. Dan itu hal yang normal. Enggak. Ini yang aku bilang kadang. Gitu loh. Jadi bukan melurus soal kita doang-kita doang. Namanya apa ya? Saling inilah. Iya. Balance. Balance. Malah kadang cowok merasa tertantang. Atau gak ngerasa happy. Kalau si pasangannya minta duluan sih. Atau gak usah minta sayang aku mau dong. Itu gak usah. Iya lu pegang-pegang aja. Atau gak kamu cium-cium. Atau kamu peluk-peluk manja. Itu langsung. Tanpa lo bilang langsung. Gitu. Akhir-akhir itu gampang maksudnya. Makanya aku bilang. Jangan sampai perempuan lain yang men-treatment seperti itu ke pasangan kita gitu loh. Kalau masih cowoknya minta itu berarti masih bagus. Iya. Kalau udah minta. Kalau udah minta udah kayak ada yang sesuai. Lo harus curiga. Iya curiga itulah. Kayak kenapa nih tiba-tiba cowok udah gak pernah minta sama aku gitu. Ada cerita yang aku pernah denger. Dia udah nikah kayak berapa bulan gitu. Cowoknya gak pernah minta memang dari awal. Ternyata gay cowoknya. Oh banyak. Terus udah nikah. Iya kan? Banyak yang gak ditutupi. Akhirnya itu gimana? Oh jadi rulesnya memang dilihat dari situ ya. Kalau misal. Salah satunya. Iya gak melulu gitu dong. Iya. Tapi bisa nolak gak? Misalnya kayak udah dirangsang-rangsang dan lain-lain. Tapi bisa nolak gak? Iya bisa aja kalau kamu gak mau lah. Iya kalau kamu lah. Kadang kan perempuan moodnya gitu ya. Kadang kayak mood swing. Enggak deh aku gak mau gitu. Atau enggak kayak mungkin bisa kayak nanti aja. Tapi jangan kebanyakan gak mau. Kalau cowok. Jarang sih cowok yang gak mau. Enggak sih gitu kan. Yang ketawa ya. Pasti yang ketawa nih. Semuanya gue ketawa. Jarang lah maksudnya. Lebih banyak perempuan yang kadang suka nolak. Kadang moodnya lagi gak oke. Mungkin dia capek atau apa. Kalau laki-laki berarti secapek apapun gitu kan. Gas sayang. Langsung sikat. Kok dilihat aku kayak gini sekarang. Iya. Ya udah kalau gitu Kak. Thank you ya. Thank you. Mau memen kesini dan sharing-sharing ini. Semoga kalian bisa belajar sesuatu lah. Dari intinya. Iya lah intinya. Aku selalu pesen ya. Maksudnya siapapun mereka gitu kan. Yang punya pengalaman yang tidak baik. Punya perjalanan hidup yang tidak baik. Maksudnya itu biar jadi perjalanan hidupnya mereka. Dan kita gak berhak gitu loh. Menjudging gitu. Kan menghakimi segala macem. Biarlah itu menjadi proses perjalanan mereka semua. Dan kita. Kalau bisa mengambil hal baik dari itu. Atau gak mendoakan yang terbaik untuk mereka orang semua gitu loh. Jadi itu aja sih. Karena setiap orang. Punya prosesnya masing-masing. Punya perjalanan masing-masing gitu kan. Jadi ya. Saling support aja. Saling mendoakan aja yang terbaik itu. Udah sih dengan itu cukup aja sih menurut aku. Jangan kayak netizen-netizen di luar sana. Yang suka komentar seenak jempolnya gitu kan. Kayak merasa paling suci. Masa yang paling gak ada dosa. Semua orang. Semua orang juga berdosa lah. Semua orang punya dark side-nya. Iya jadi ya udahlah.